Kehadap ini, nama-nama, kehadapnya, dekat-dekat. Inilah proses rekonstruksi pertikaian berujung maut yang digelar polisi di Mapol Sekta Samarinda Sebrang. Gelar rekonstruksi ini diperankan langsung oleh tersangka Asnur dan beberapa model yang berjalan sebanyak 16 adegan. Rekonstruksi digelar di Mapol Sekta Samarinda Sebrang lantaran alasan keamanan. Di hadapan awak media, Asnur menuturkan bahwa ia menikam karena ditingkam duluan oleh korban. Asnur mengaku mendatangi rumah Rusdi karena pernah melihat istrinya bersama korban. Namun saat ia datang menanyakan keadaan istrinya, ia malah ditikam oleh korban. Saya aja dibawa, dia aja dibawa, kabur kan. Tempat saya juga datang ke rumahnya, memang ada di situ mereka berdua. Terus itu saya datang RT, lari lagi ke sana di depan rumahnya, kabur dia sudah. Sampai sebulan, lama sebulan baru ketemu itu. Sebelumnya istri tersangka tidak ada di rumah, sudah sekitar beberapa pekan dan ada indikasi bahwa istri tersangka selingkuh dengan korban. Untuk mengecek kebenarannya, tersangka mendatangi pelaku, namun terjadi pertikaian yang mengakibatkan Rusdi meregang nyawa. Istri pelaku atau tersangka tidak ada di rumah, sudah kira-kira beberapa minggu. Kemudian ada indikasi bahwa istri tersangka ada main dengan pelaku. Kemudian untuk mengecek kebenaran daripada istri tersangka, maka tersangka mendatangi pelaku. Namun pada saat itu terjadi kerimbutan antara pelaku dan korban. Akhirnya terjadilah penganiayaan. Asnur dijerat dengan pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana, subsider pasal 338 KUHP tentang pembunuhan, subsider pasal 351 ayat 3 tentang penganiayaan yang mengakibatkan orang meninggal dunia. Sementara itu Rustam yang turut mengeroyok Asnur dikenakan pasal 170 KUHP dan satu orang lainnya yang berinisial AM masih diburu polisi karena melarikan diri. Dari Samarinda, Fuji Mostofan memberitakan.